Halo co-friend, pada soal ini diketahui sebuah batu dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal yaitu V0 sama dengan akar 7 meter persekon. Kemudian ketika sampai di ketinggian H, kecepatannya V, maka dapat kita tuliskan H1 sama dengan H dan V1 sama dengan V. Kemudian ketika ketinggiannya 2 kalinya atau H2 sama dengan 2 kali H, kecepatannya menjadi setengahnya, maka V2 sama dengan setengah V. Kemudian diketahui percepatan gravitasi atau G adalah 10 meter persekon kuadrat. Yang ditanyakan pada soal adalah nilai H. Nah untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan konsep GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana pada GLBB biasa digunakan 3 rumus umum. Yang pertama adalah VT atau kecepatan akhir sama dengan V0 ditambah atau dikurang A atau percepatan dikali T atau waktu, di mana tanda tambah dan kurang artinya percepatan mengalami percepatan atau perlambatan. Kemudian rumus GLBB yang kedua yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah atau dikurang 1 per 2 kali A kali T kuadrat, di mana S merupakan jarak atau perpindahan pada benda. Kemudian rumus GLBB yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau dikurang 2 kali A kali S. Untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan rumus ketiga GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau dikurang 2 kali A kali S, di mana VT dapat kita ganti dengan V1, kemudian A dapat kita ganti dengan G, dan S dapat kita ganti dengan H1. Sehingga kita mendapatkan V kuadrat sama dengan akar 7 meter per sekon kuadrat dikurang 2 kali 10 meter per sekon kuadrat kali H. Di sini percepatan gravitasi bernilai negatif karena percepatan gravitasi arahnya ke bawah, yaitu ke pusat bumi. Sehingga nilainya negatif, maka kita gunakan notasi negatif pada ruas kanan. Kemudian kita lakukan perhitungan V kuadrat sama dengan 7 dikurang 20H. Ini kita sebut sebagai persamaan 1, kemudian selanjutnya kita akan menggunakan rumus ketiga GLBB untuk mencari V kuadrat pada VT-nya adalah V2 dan V0-nya adalah V0. Maka V2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau dikurang 2 kali G kali H2. Kita substitusi masing-masing nilai, maka 1 per 2 V kuadrat sama dengan akar 7 meter per sekon kuadrat dikurang 2 kali 10 meter per sekon kuadrat dikali 2H. Kita lakukan perhitungan, maka 1 per 4 V kuadrat sama dengan 7 kurang 40H. Kita kalikan persamaan ini dengan 4, maka kita mendapatkan V kuadrat sama dengan 28 dikurang 160H. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya kita akan melakukan persamaan antara persamaan 1 dan 2 sehingga menjadi 7 kurang 20H sama dengan 28 dikurang 160H. Kita lakukan pemindahan ruas, maka 160H dikurang 20H sama dengan 28 kurang 7. Kita lakukan perhitungan, maka 140H sama dengan 21, maka H sama dengan 21 per 140. Kita sederhanakan sehingga kita mendapatkan H-nya adalah 3 per 20 meter. Pilihan yang tepat adalah C. Sampai ketemu di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!